Intro Hujan deras yang turun tadi malam tidak menyurutkan sedikitpun semangat ratusan warga Solo yang tetap antusias memberiakan peringatan Hari Nasional Uni Emirat Arab di Masjid Raya Sheikh Zahid Pada Senin malam 2 Desember 2024, ratusan warga Solo berkumpul di Masjid Raya Sheikh Zahid untuk memperingati Hari Nasional Uni Emirat Arab yang ke-53 Meski sempat tertunda akibat hujan lebat, antusiasme warga tetap membara Acara dimulai selepas sholat maghrib dengan khataman Al-Quran hingga pukul 19.00 waktu Indonesia Barat Namun hujan deras membuat acara seni dan tari yang dijadwalkan berlangsung setelah sholat isyaan tertunda hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat Setelah cuaca membaik, pentas seni dimulai di sisi utara masjid Tari tradisional Uni Emirat Arab Al-Ayyala yang dibawakan langsung oleh tim dari Abu Dhabi membuka pertunjukan budaya malam itu Selanjutnya, tari saman yang dibawakan murid-murid MTS Negeri 2 Solo menampilkan keindahan budaya lokal Kolaborasi budaya Indonesia dan Arab ini berhasil memukau para penonton Penampilan seni yang harmonis menunjukkan bagaimana dua tradisi berbeda dapat saling melengkapi Puncak acara ditutup dengan pesta kembang api Kilauan cahaya di langit Solo menciptakan suasana meriah Mengakhiri malam yang penuh warna dan simbol persahabatan Direktur Masjid Raya Sheikh Zayed Munajat menjelaskan bahwa peringatan ini bukan sekedar perayaan budaya Tetapi juga lambang eratnya hubungan antara Indonesia dan Uni Emirat Arab Ini adalah peringatan satu adalah simbol persahabatan antara Uni Emirat Arab dan Indonesia Peringatan ini menjadi bukti bahwa kerjasama kedua negara tidak hanya terbatas pada ranah diplomasi Tetapi juga menjelar hingga ke akar budaya masyarakat memperkuat hubungan antarbangsa Terima kasih уже volgens lalu Sampai jumpa di setan Terima kasih уже menonton! Kembali bant Worara Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih.